Kalo kita pecinta makanan manis, pasti doyan banget sama ini. Hi Kalo lovers! Welcome back to Kapa lagi? What the food? Di depan Tiara ada dua cake yang berasal dari brand yang belakang ini cukup viral. Jadi brand ini tuh katanya cake untuk para pecinta K-pop Korea-Korean gitu. Pasti kalian udah bisa nebak dong, apalagi kalo bukan K-pop. Yeay! Setelah melihat video-videonya di sosial media orang-orang pada makan, jadi penasaran banget sama K-pop. Jadi K-pop ini dia itu sebenernya kalo gak salah itu awalnya jualan Korean fluffy bread. Roti-roti Korea gitu. Kemudian terus dia berkembang jualin cheesecake. Buat yang pengen mencoba cake-pop, jadi cake-pop ini bisa kamu beli cuman lewat online doang, lewat aplikasi. Baik kamu mau pick up sendiri atau delivery. Kalo Tiara tadi belinya pick up, jadi kalo kamu ambilnya itu dia ini barengan sebelahan sama toko kue bakery The Harvest. Tau dong yang dimana-mana itu ya, yang enak banget itu. Nah kalo K-pop itu kamu masuk, gak sampe masuk ke The Harvest tapi kayak di sebelahnya. Terus kayak agak ke dalam gitu, nah disitu kemudian kamu akan ketemu kasih untuk pick up. Jadi seperti itu. Nah K-pop ini menariknya dia jualan cheesecake, cake-cake gitu ya. Dengan ukuran ini kalo gak salah 20x10, tapi harganya tuh gak sampe 100 ribuan. Jadi ini Tiara ada dua. Pertama ada split cake, vanilla cake dengan strawberry mousse di satu sisi. Kemudian sisi lainnya itu coklat cake dengan Oreo cheese mousse gitu. Nah ini tuh tadi Tiara beli harganya Rp 75.700. Kemudian ini Tiara juga nyoba yang paling banyak dicoba, rasanya paling banyak dibeli. Terus kayak kalo kamu lihat di aplikasi-aplikasi online kayak dia yang paling banyak dapet love gitu ya. Paling banyaknya suka kayaknya. Ini How You Like Cake. Kayak mempermainkan kayak sepan dari lagu How You Like That nya Blackpink. Jadi ini tuh mousse cheesecake nutella. Jadi dia ada cake-nya, kemudian ada nutella-nya. Nah ini cream cheese-nya. Terus di atasnya ada hiasan coklat sama coklat-coklat kecil-kecil. Nurtiara? Oh iya. Ini How You Like Cake harganya Rp 65.600. Sekarang pertanyaannya, rasanya gimana nih dengan harga yang lumayan terjangkau? Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita coba ya. Kita akan pertama coba si split cake. Ini kalo ini, terinspirasi dari split game. Tiara mau coba dulu yang si ini, bagian coklatnya. Uh, lembut banget ya. Jadi ini dia coklat cake. Kemudian ini ada Oreo. Tiara pikir yang atasnya ini? Kayak kalau yang jelatin gitu gak sih? Ternyata ini kayak krim gitu loh. Untuk tekstur cake-nya. Gak kering banget sih. Tapi juga gak yang super moist banget. Kemudian feelingnya. Gak terlalu... Oh iya, rasa Oreo-nya kerasa nih. Manis sih. Manis, manis. Tapi gak yang sampai manis banget sih menurut Tiara. Tiara lihat di beberapa. Jadi dia bilang terlalu manis. Mungkin untuk yang lain gak. Tapi kalo ini menurut Tiara, manisnya pas. Cuman rasa coklat cake-nya gak terlalu kerasa coklat cake gitu loh. Kayak kurang-kurang lendang aja. Selanjutnya kita coba si vanilla cake dan strawberry mau. Kita langsung aja ya. Vanilla strawberry ini lebih manis. Cuman ada rasa... Rasa strawberry-nya tuh lebih kayak... Bukan yang pecut gitu loh. Tapi kayak... Strawberry-strawberry yang lover gitu loh. Jadi ngerti gak sih? Yang manis gitu loh. Gini Tiara mau coba satu-satu dulu. Ininya. Cukup moist. Ais lembut gitu ya. Nah ini gak nih Tiara mau masingin yang filling-nya. Iya. Lebih kayak... Strawberry yang... Karena mungkin dia kayak... Butter strawberry cream gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak... Strawberry-strawberry... Jajanan... Yang kamu temui di... Mini market-mini market gitu loh. Padahal dia kayaknya kalau kamu lihat... Tak ada kelihatannya. Itu tuh kayak ada... Strawberry jam-nya gitu loh di sini. Cuman mungkin... Kurang banyak. Jadi Tiara sih gak terlalu merasakan... Rasanya. Untuk yang ini juga... Ini... Oh kalau ini... Ini... Ini kayak yang... Kayak yang T.L bilang gelatin gitu. Tapi bukan gelatin sih harusnya. Ya rasanya kayak... Kalau yang ini kayak makan... Oh first strawberry sih. Boleh lah. Boleh lah. Nah kemudian... Lanjut... Nyobain sih... How you like cake. Cake. Langsung coba aja ya. Ini... Wih... Ini gokil sih. Cream cheese-nya. Ini Nutella-nya ya. Gila sih. Bismillahirrahmanirrahim. Super manis. Gak super manis juga sih. Buat Tiara cream cheese-nya gak terlalu... Cheesecake itu kan... Agak-agak... Apa ya gue rasanya... Tang itu... Apa ya. Pokoknya rasanya keju itu kan dia gak yang... Full manis ya. Jadi kayak ada sensasi bedanya gitu. Cuman buat Tiara masih enak sih. Cake-nya... Cake-nya somehow lebih dry yang di sini. Lebih kering yang ini. Kemudian ini Nutella-nya. Tapi cheese cake-nya lembut banget sih. Karena mousse cheese cake kan. Cuman manis banget. Bener. Oke. Ini bagi saya mau nyobain ini. Biji-biji coklat. Hmm... Kayak kriuk-kriuk gitu. Overall ini sebenarnya enak sih. Kalo kita pecinta makanan manis... Pasti doyan banget sama ini. Karena emang Nutella ini manis. Bahkan untuk ukuran kue ya maksudnya. Ketika kita makan gue, kita ekspresasi bakal manis kan? Tapi ini kayak... Yang manis banget aja gitu Terus suka tekstur cheese-nya itu sih Cream cheese-nya lembut banget Nah sekarang pertanyaannya apakah ini worth it? Menurut Tiara dengan harganya yang gak sampai 100 ribu gitu ya Udah dapet segini Cream cheese, terus nutella gitu ya Ini worth it sih Kayak kalau misalnya kita ada temen yang ulang tahun terus kita kayak mau patungan gitu Ini worth it banget buat kasih ke temen selamat ulang tahun Atau buat kita sendiri ulang tahun gitu Menurut Tiara ya worth it-worth it aja Masalah selera aja kalian tipe yang memang kuat manis Atau kalian gak terlalu suka manis gitu Secara kualitas ya overall oke Overall oke Gak mind-blowingly good banget gitu Enggak Tapi enak Dengan harga segitu kita dapet segini Rasanya sepertinya Menurut Tiara sih Sejujurnya oke Jadi itu ya Kaylovers Livinnya Tiara kali ini Kalian setuju apa enggak Kalau misalnya ada yang udah Pernah nyobain cakepop Bisa doang bagi-bagi pengalamannya Di kolom komentar ya Oke Kaylovers Kayaknya sekian dulu ya Videonya kali ini Sampai jumpa di Kapan lagi what the food selanjutnya Terima kasih Udah menonton video ini Jangan lupa Like, share, dan Subscribe channel kapan lagi Supaya selalu update Dari kata baru Seputar dunia idola kamu Dan dunia hiburan lainnya Oke Kaylovers Sampai jumpa di video What the food selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax